Intro Tokoh hermenetik yang kedua, Wilhelm Dilthay Selaya Masel dan Dilthay ini masih objektifisme ilmiah abad 18-19 Makanya dia menganggap ada loh pemahaman objektif itu Kalau Dilthay ahli sejarah Dan teori-teori sejarahnya ya ujungnya objektifitas sejarah Itu nanti yang disebut historisisme Jadi seolah-olah sejarah itu bisa ngomong dirinya sendiri Ya nanti yang fakultas adab mesti bisa ya Seolah-olah kalau diceritain sejarah Pangeran Timponegoro Sejarah Mojoba Seolah-olah itu gak ada hubungannya dengan yang ngomong sejarah Sejarah bisa objektif Padahal kan gak begitu Kalau pakai teori praanggapan tadi loh Sejarah versi siapa dulu Sejarah yang ngomong siapa dulu Jadi Gak mungkin ada sejarah bisa objektif Yang bebas dari prasangka Sejarah PKI aja kan sekarang gak jelas Zaman Orde Baru seolah-olah Ya si PKI itu kurang ajar luar biasa Mau berontak Sekarang orang bingung lagi Kenapa muncul alternatif teks-teks baru tentang PKI Yang gak sama dengan dulu yang disebarkan zaman Orde Baru Nah tapi Kayaknya Dilte kan itu Meskipun Dilte berjasa untuk menyelamatkan ilmu-ilmu humaniora Agar tidak diseragamkan dengan ilmu-ilmu alam Tapi dia masih terjebak namanya historisisme Bahwa narasi sejarah Itu bisa bersifat objektif dan universal Padahal tergantung yang cerita siapa kan Sejarah ngaji filsafat ini Misalnya besok-besok tiba-tiba takmirnya diganti orang-orang Garis keras jenggoten ngamuan semua Maka dia akan cerita Zaman dulu Waktu sesat-sesatnya Masjid Sudirman Disini pengajian sesat apa yang gak ada Misalnya Ono filsafat Ono kejawen Ceritanya akan begitu Kenapa? Peranggapan yang cerita ikut main Gitu loh Jadi Itu yang dikritik oleh Gadamer Apa bisa? Orang mengobjektifkan Sejarah Yang kedua Coba dilihat katanya Gadamer Justru Ketika orang ingin objektif Sebenarnya gagal Kayak orang modern itu loh Orang modern itu kan maunya objektif tanpa prasangka Tapi justru anti prasangka itu Ya prasangka itu sendiri Anti prapemahaman Kita mau objektif Itu nanti jadi Pemahaman itu sendiri Jadi prapemahamannya Jadi prapemahamannya Anti Prapemahaman Itu gak filosofi Saya ngomong jelimet Kayak gitu Ya kan? Itu kan kayak demokrasi Gimana demokrasi Menghadapi kelompok yang tidak demokratis Ya harus dibasmi Loh berarti Ketika dibasmi Tidak demokratis dong Ya dibiarkan aja Loh itu anti demokrasi Nanti kontradiksi Bulet ya Nah katanya Gadamer juga begitu Tidak bisa orang anti prapemahaman Contohnya misalnya Modern Modern awal Romantisisme Pancerahan Romantisisme Jargonnya kembali ke alam Kembali ke mitos Anti Subjektifitas Harus objektif Kembalikan ke lokal wisdom Tapi ya Kembali ke alam Kembali ke lokal itu Jadilah dia Prapemahamannya Atau orang modern Orang modern punya prinsip Mengatasi mitos Dengan logos Kembali ke manusia Kembali ke alam semesta Sama aja Ya prapemahamannya Berarti itu Mengatasi mitos Dengan logos Jadi Tidak bisa Seorang keluar Dari prapemahaman Kalau keluar dari prapemahaman Berarti kamu buang Semua pengetahuanmu Blank Malah kamu tidak bisa baca Tidak bisa mikir Karena itu Prasangka Prapemahaman Itu sifatnya Niscaya Niscaya itu Selama kita masih manusia normal Pasti ada Prapemahaman Selama kita Masih bisa mikir Pasti terlibat Prapemahaman Ketika Pikiran itu Mandek Ya berarti Saat itu juga Kita tidak pakai Prapemahaman Atau begitu kita Tidak pakai Prapemahaman Berarti kita tidak bisa mikir Tentang apa saja Kamu boleh Ngambil contoh Dirimu sendiri Ketika memahami apa Pasti ada Prapemahaman Ya kayak tadi Pemahaman awal Yang melahirkan Pemahaman baru Kamu masuk ke ruangan ini Lihat Uh Karbetnya kok debunya Banyak ya Kamu ngerti karbet Kamu ngerti debu Kamu ngerti kotor Itu kan di kepalamu Sudah ada konsep Konsep itu Itu kan jenisnya Prapemahaman Kamu ngaji kok Senyum-senyum saja Sedang seneng ya Loh itu kan Kamu bisa Menyimpulkan itu Karena ada Konsep duluan Di kepalamu Kalau tidak ada konsepnya Blank sama sekali Bingung kamu Pak saya mau meneliti Grounded research pak Semua yang ada di kepala Tak pending Biarkan objeknya Bicara sendiri Loh kamu gak bisa baca Malahan di lapangan Ada orang buang tumpeng Yang kamu kelak Ini dulu namanya apa ya Ini kok Bingung kamu Kamu tetap ngerti Itu namanya tumpeng Itu namanya ritual Itu namanya Kan gitu Terus kamu bisa nyambungkan Sama teologi Sama agama Sama ekonomi Sama budaya Itu kan Ini bunyi semua Itu prapemahaman Kalau dia kosong Malah kamu gak bisa mikir Gitu loh Jadi kalau pakai Gadamer Kalau kamu marah-marah Jangan suruh Temenmu untuk objektif Kamu mbak Yang objektif Enggak bisa dong Manusia masa bisa objektif Kalau pakai gadamer Kenapa Selalu ada Prapemahaman Manusia enggak bisa Yang ngomong objeknya Yang ngomong manusianya Subjeknya Karena setiap orang Punya kacamata Kalau gitu Bisa ngawur ya Pak Yunda Secara Nanti diteliti Kalau memang Prapemahaman itu Harus dibahas Biasanya orang Mengkategorikannya Nanti Di antara Prapemahaman itu Ada yang Legitimate Dan ada yang Tidak Legitimate Prapemahaman Yang sah Dan ada yang Tidak sah Tidak harus begitu Ya prapemahaman Kadang-kadang Juga keliru kan Kadang-kadang Juga tidak pas Itu Harus dicermati juga Nah Apa sih yang Legitimate Dan tidak Legitimate Itu biasanya Parameternya dua Yang pertama Tradisi Yang kedua Autoritas Tradisi Itu Karena Tidak ada Orang Yang bisa Berpikir Di luar Tradisi Tidak ada Setiap orang Pasti Menyejarah Pasti Historis Berada Dalam Tradisi Tertentu Saya Tidak Mau Terikat Apapun Tradisi Apapun Saya Tidak Saya Mau Bebas Saya Mau Liberal Ya Itu Berarti Kamu Terikat Tradisi Namanya Liberalisme Tidak ada Orang bisa Keluar Dari Jebakan Tradisi Kamu Pengen Gaya Apa Saya Alternatif Ya Alternatif Pasti Dalam Kontek Tradisi Tertentu Saya Original Sekali Pak Genuine Sekali Tidak Bisa Original Genuine Itu Pasti Mix Dari Yang Selama Ini Sudah Kamu Pahami Mungkin Sifatnya Imaginatif Tapi Tetap Dalam Kontek Tradisi Tertentu Ini Tidak Pernah Ada Sebelumnya Pak Ada Pasti Cuma Kamu Kreasi Sendiri Kamu Bikin Baru Tapi Itu Tetap Dalam Kerangka Tradisi Tertentu Tidak Bisa Tidak Orang Tidak Bisa Mikir Deluar Itu Bahkan Agama Sekalipun Dalam Agama Itu Kan Banyak Hal-hal Yang Abstrak Yang Kamu Tidak Nyampe Tapi Kan Kamu Menangkap Yang Abstrak Itu Dalam Kontek Tradisi Tradisi Itu Gaya Mode Alur Berfikirmu Sesuai Kontekmu Mungkin Dulu Waktu Kecil Kamu Membayangkan Membayangkan Allah itu Ada di Atas Tinggi Besar Jenggoten Terus Lihat Kebawah Terus Mungkin Itu Kan Kontek Tradisimu Dulu Zaman Sekarang Mungkin Beda Atau Gambaranmu Tentang Surga Neraka Waktu Kecil Kamu Bayangkan Bisa Minta Permen Sekarang Sudah Besar Ngapain Cuma Minta Permen Yang Lain Lebih Enak Banyak Kan Gitu Atau Neraka Konstruksi Neraka Di Kepalamu Misalnya Oh Neraka Itu Pak Di Sana Semua Peralatan Tukang Ada Pak Palu Lu Misalnya Lu kan Gambaranmu Kan Itu Ada Palu Ada Gergaji Ada Pokoknya Lengkap Pak Di Sana Itu Kan Kamu Mikir Kayak Gitu Kontennya Kan Sesuai Tradisimu Hari Ini Kan Bahkan Surga Yang Ada Di Al-Quran Itu Kan Gambarannya Sesuai Tradisi Lokal Arab Zaman Itu Makanya Surga Di Al-Quran Itu Kan Dibawahnya Ada Sungai Mengalir Itu Tradisi Arab Yudi Sana Padang Pasir Air Susah Zaman Itu Kalau Sekarang Banyak Coba Orang Indonesia Dipameri Besok Kamu Masuk Surga Rumahmu Dekat Sungai Loh Itu Kan Aduh Pak Kalau Banjir Gimana Iya Kan Kamu Mesti Tidak Tertarik Jangan Ya Gitu Jauh Jauh Dari Sungai Malah Susah Saya Mesti Gitu Kenapa Tradisi Caramu Menangkap Berbeda Sama Mereka Zaman Dulu Orang Tidak Bisa Keluar Dari Tradisinya Kalau Orang Arab Dipameri Yang Tidak Sesuai Tradisinya Ya Mereka Tidak Bisa Paham Pemahaman Mereka Tidak Nyambung Dengan Isinya Ayat Makanya Binatang Tumbuhan Buah Buah Al-Quran Itu Kan Ya Juga Versi Arab Sesuai Tradisi Zaman Itu Binatang Ya Paling Ontah Keledai Gitu Kan Kamu Tidak Akan Ketemu Bebek Kamu Tidak Akan Ketemu Ya Buah Tidak Sesuai Sama Tradisi Muah Apa Buah Tidak Coba Demi Buah Kelengkeng Dan Buah Rambutan Misalnya Tradisi Orang Tidak Bisa Berpikir Keluar Dari Tradisi Yang Kedua Kalau Ada Tradisi Pasti Ada Otoritas Yang Punya Kebenaran Di Kampus Otoritas Adalah Para Profesor Mungkin Guru Besarnya Ya Yang Tentang Filsafat Ya Guru Besar Filsafat Yang Tentang Sariah Ya Guru Besar Sariah Jadi Kalau Kamu Mekir Dalam Tradisimu Itu Referensinya Adalah Yang Punya Otoritas Kalau Bertentangan Dengan Otoritas Kamu Akan Dianggap Lemah Atau Ekstrim Ya Salah Baik Otoritas Orang Maupun Otoritas Undang Undang Atau Otoritas Teks Dua Itulah Nanti Yang Akan Mengontrol Prasangka Prapemahaman Jadi Pemahaman Muda Akan Bisa Keluar Dari Tradisi Tradisi Hidup Selama Ini Dan Di Balik Itu Ada Otoritas Yang Kamu Ikuti Dalam Tradisi Kamu Bisa Mikir Kayak Tadi Tadi Itu Karena Ada Penyangganya Yaitu Otoritas Sehingga Kamu Merasa Bener Dengan Prapemahaman Dan Itu Berada Dalam Kontek Tradisi Tertentu Sepemberontak Apapun Kamu Saya Pak Semua Tatanan Tak Dobrak Bebas Aku Merdeka Mikir Dewi Tidak Bisa Tak Bebas Bebasmu Kamu Ikut Gaya Tertentu Modus Tertentu Tradisi Tertentu Jadi Di Aspek Ini Tidak Bisa Orang Bisa Genuin Sama Sekali Seratus Persen Tidak Ada Yang Baru Di Bawah Sair Di Bawah Sinar Matahari Semuanya Sudah Pernah Tinggal Kamu Milih Tradisi Mana Yang Cocok Sama Kamu Itu Aja Oke Jadi Prasangka Itu Sifatnya Niscaya Gak Bisa Orang Keluar Dari Sini Kenapa Kok Sama Sama Islam Ada Yang Ngamuan Ada Yang Sabar Ada Yang Lembek Ada Yang Tangguh Karena Masing-masing Membawa Prapemahamannya Sendiri Sendiri Nah Ini Sekarang Teori Yang Paling Terkenal Dari Kadamer Namanya Efektif History Sejarah Keterpengaruhan Atau Sejarah Pengaruh Kamu Yang Tadi Mikir Dalam Tradisi Isinya Adalah Apa Yang Terjadi Dalam Tradisi Efektif History Sejarah Pengaruh Jadi Yang Kamu Pikir Itu Pasti Pengaruh Pengaruh Tarian Tarian Dari Sekeliling Mu Sampai Lahir Kamu Yang Ngamuan Kamu Yang Teliti Kamu Yang Gampang Marah Kamu Yang Tidak Gampang Marah Itu Pasti Dialektik Kamu Sama Lingkungan Sekeliling Kalau Itu Pemikiran Pasti Itu Dialektika Sama Pemikiran Pemikiran Sekeliling Itulah Efektif History Sejarah Keterpengaruhan Efektif History Ini Kalau Kita Ingin Memahami Sesuatu Pakai Hermenetik Inilah Yang Harus Kita Ungkap Kalau Orang Mikirnya A Mikirnya B Itu Hasil Dialektika Dengan Apa Saja Sih Itu Efektif History Kok Bisa Lahir Orang Kayak Ahmad Dahlan Melahirkan Ahmad Muhammad Tia Hasim Asyari Melahirkan NU Al-Hasan Melahirkan Persis Misalnya Dalam Islam Itu Hasil Dialektika Dengan Apa Kurannya Sama Kira Kira Teori Yang Lain Kelompok Lain Tokoh Yang Memengaruhi Siapa Saja Itu Namanya Sejarah Pengaruh Lagi Mekah Gurunya Sama Kembali Ke Indonesia Kok Beda Organisasinya Itu Pengaruh Sosial Pengaruh Ekonomi Atau Ada Guru Yang Lain Itu Yang Perlu Ditelusuri Jadi Sejarah Keterpengaruhan Ya Kenapa Pak Ditelusuri Biar Objektif Dalam Tanda Petik Meskipun Objektifitas Itu Tidak Ada Biar Kamu Bisa Memahami Secara Lebih Tepat Efektif History Sejarah Keterpengaruhan Apa Apa Saja Isinya Efektif History Itu Yang Pertama Efektif History Itu Isinya Adalah Kesadaran Orang Harus Sadar Harus Tahu Ketersituasian Itu 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 Kayak Faktifitas Tadi Jadi Bongkarlah Situasi Dimana Orang Hidup Zaman Itu Kesedaran Ketersituasian Orang Yang Memahami Kenapa Kok Bisa Lahir Kelompok A Kenapa Kok B Pasti Itu Karena Dialektika Dengan Situasinya Kenapa Zaman Suharto Tidak Lahir Kelompok Macem-macem Kayak Sekarang Pasti Situasi Ikut Bermain Kejarlah Itu Ketersituasian Faktifitas Itu Lapis Pertama Dari Efektif History Cek Kapan Itu Muncul Kadang Kadang Menentukan Nilai Misalnya Ada Buku Hari Ini Yang Isinya Mencacimaki Suharto Misalnya Kalau terbitnya Hari ini Buku yang Mencacimaki Suharto Itu Buku Biasa-biasa Aja Dimana-mana Sudah Banyak Orang Mencacimaki Suharto Tapi Kalau Buku Mencacimaki Suharto Itu Ternyata Terbitnya Tahun 82 Oh Ini Buku Luar Biasa Tahun 80-an Suharto Jaya-jayanya Jadi Situasi Hari ini Dengan Situasi Tahun Itu Jauh Berbeda Kalau Ada Buku Yang Mendukung PKI Kok Tahun 80-an Ini Buku Dahsyat Tapi Kalau Hari ini Ah Biasa Terima Tenggalkan 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 Mendukung BKI Situasi Menentukan Yang 80-an Buku Dasyat Yang Sekarang Biasa Biasa Kalau Sekarang Ada Yang Mengkritik Jokowi Itu Lumayan Luar Biasa Tapi Besok Kalau Jokowi Sudah Leng Biasa Sudah Jadi Itu Nilai Situasi Menentukan Pemikiran Yang Kedua Tradisinya Kalau Tadi kan Sekaligingnya Sekarang Tradisinya Modus Berfikirnya Orang ini Apa sih Gaya Liberalkah Gaya Fundamentalis Pengaruh Aliran Apakah Nah Itu Dicek Sunni Siah Kejauhen Filsafat Tradisi Itu Pasti Kudur Main Dalam Sebuah Pemahaman Dia Pasti Membentuk Pemikiran Pasti Mempengaruhi Makanya Termasuk Efektif History Sejarah Keterpengaruhan Coba Cek Tradisinya Anak Ini Dari Tradisi Pesantren Atau Tradisi Kos-Kosan Itu Membentuk Berfikirnya Yang Beda Kayaknya Anak Pesantren Sama Anak Kos-Kosan Iya Kamu Ngerti Sendiri Mungkin Kalau Pesantren Itu Ada Apa-apa Yang Keluarkan Astagfirullah Surah